Halo apa kabar guys ketemu lagi bersama saya Prentice TV disini saya ingin berbagi resep masakan yaitu pepes ati ampela bahan yang harus kita siapkan satu butir kelapa muda yang sudah kita parut ati ampela ayam 500 gram yang sudah saya potong-potong dan kita siapkan bumbu bumbunya tiga siung bawang merah tiga siung bawang putih 4 siung bawang merah 14 cabe rawit merah cabe berawit kita bisa menyelesaikan terserah teman-teman selera satu ruas kencur kira-kira dua senti ada garam satu sendok makan ada penyedap rasa juga gula tidak lupa kita siapkan juga daun untuk membungkusnya untuk prosesnya pertama kita haluskan bumbu ini bumbu yang sudah saya persiapkan yang sudah saya haluskan sesuai resep tadi untuk menyingkat waktu tahu teman-teman bumbu yang sudah sudah halus kita campurkan ke parutan kelapa tadi bumbu yang sudah halus sudah saya kasih garam satu sendok makan sesuai resep kemudian kita tambahkan setengah sendok penyedap rasa biar tambah kurih piur 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 kita masukkan juga kita tambahkan satu sendok makan gula putih kita campurkan kita aduk kita tambahkan 4 sendok air kelapa kalau ada tadi sudah saya tambahkan kemudian kita tambahkan pati ampelannya kita campur dalam proses pembungkusan kita nyalakan kompor supaya pengukusannya cepat panas kita aduk begini kemudian kita bungkus kita ambil satu kita ambil satu kita ambil daun kita ambil tik kira tindok untuk satu porsi kita tambahin sedikit kita mengulang untuk membungkusnya kita ambil kita ambil lagi kita mengulang untuk membungkusnya seperti ini kemudian kita proses untuk pengukusan yang sudah kita 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 masuk pepes ke dalam tekan kita kita tunggu sekitar kita tunggu sekitar 45 menit supaya pepes benar-benar matang dan hasilnya yang sudah saya bikin hasilnya pepes sudah matang setelah 45 menit seperti ini bisa untuk mendampingi nasi untuk lauk sekian dulu dari saya selamat mencoba untuk teman-teman dengan resep yang sudah saya bagikan jangan lupa like dan subscribe-nya sampai jumpa